Intro Pemirsa Intens Investigasi Kasus KDRT terhadap Intan Nabila oleh suaminya Armor Toreador telah menjadi perhatian luas di media sosial. Polres Bogor pun telah menahan Armor dengan tuduhan melanggar tiga pasal yaitu pasal penganiayaan KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai korban, Cud Intan Nabila pun merasakan trauma yang cukup berat. Hal itu pun beralasan mengingat Armor telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Intan lebih dari lima kali sejak menikah pada tahun 2020 silam. Tentu melihat kasus KDRT ini banyak pihak yang begitu geram hingga dari banyaknya respon warganet dan bahkan masyarakat luas menginginkan kasus ini pun benar-benar diusut tuntas hingga pelaku KDRT pun mendapatkan hukuman yang berat. Lantas, seperti apakah sahabat Cud Intan Nabila, Shela Saokia yang memberikan peringatan keras kepada Cud Intan Nabila agar tidak mencabut laporan KDRT-nya kepada Armor lantaran perlakuan Armor kepadanya sudah dianggap dalam tahap yang tidak baik alias buruk hingga tidak pantas disebut sebagai seorang laki-laki apalagi suami. Di sisi lain, seperti apa juga Paman Cud Intan Hanafi Hassan pada saat pertama kali berita KDRT yang dilakukan Armor Toreador mencuat ke sosial media. Ia pun mengungkapkan kegeramannya dan juga kekecewaannya atas tindakan kasar Armor kepada Intan di mana hal itu pun ia ungkapkan pada saat mendampingi Cud Intan Nabila melapor ke Pores Bogor beberapa waktu lalu. Dan bagaimana pula lantaran selama lima tahun menjalani rumah tangga yang cukup berat dengan Armor hingga dalam sepanjang pernikahannya ia pun kerap mendapatkan perlakuan KDRT dari sang suami bahkan mengancam nyawanya dan juga anak-anaknya. Cud Intan Nabila pun menyatakan bahwa ia tidak akan mencabut laporannya ke polisi terkait kasus KDRT. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Ya, di tengah kasus KDRT Armor Toreador yang kini tengah viral dan menjadi pembahasan publik isu mengenai Cud Intan Nabila sang istri yang akan mencabut laporan polisi memang sempat berhembus kencang. Bahkan setelah Armor dijadikan tersangka dan sempat meminta maaf kepada netizen pihak Armor pun saat ini juga tengah mengajukan upaya restoratif justice dengan alasan anak-anak Armor butuh sosok seorang ayah. Namun, isu tersebut akhirnya dibantah oleh Cud Intan dimana terkait perkembangan kasus KDRT yang dialaminya Intan pun mengatakan bahwa kasus yang menjerat suaminya Armor Toreador hingga kini masih terus berjalan di Pores Bogor. Menariknya, melihat Armor yang memperlakukan Cud Intan dengan kekerasan lebih dari lima kali sejak pernikahannya. Sebagai sahabat Cud Intan, Sheila Sokia pun dengan keras memperingatkan Cud Intan agar tidak sekali-kali mencabut laporan KDRT untuk suaminya itu. Lantaran perlakuan Armor kepada Cud Intan sudah dianggap dalam tahap yang tidak baik alias buruk. Hingga, tak pantas disebut sebagai seorang laki-laki apalagi suami. Bahkan, Sheila Sokia pun tidak kuasa menahan rasa geramnya terhadap Armor hingga meminta Cud Intan agar mengikuti keinginan dirinya hingga keinginan para netizen agar tidak kembali diperlukan Armor. Lantaran video asli dari video yang kini viral di media sosial diungkap oleh Sheila Sokia sangatlah lebih parah. Demi Allah, demi Rasulullah Intan jangan pernah kau berpikir untuk cabut laporan untuk kembali itu ku ingatin ya ku ingatin no, itu bukan laki-laki astagfirullahaladzim udah Intan, udah sama aku sekarang kalian jangan khawatir ya dia tidak akan pernah mau yang cabut laporan ya, dia ku kontrol hidupnya enggak, no, cannot itulah aduh teriak aku memang kalau orang Indonesia lihat stres kalian satu dunia nih kalian stres kalau lihat video aslinya itu enggak perlu aduh itu bukan lagi tebus 228 juta itu sampai ke negeri luar sana itu bukan laki-laki demi Allah, demi Rasulullah ini enggak pantas nih sama dia nih nih, nih no ya, menurut pihak kepolisian pada saat perilisannya beberapa waktu lalu bahwa memang Jud Intan mengalami KDRT yang luar biasa dari armor suaminya hingga berdampak pada psikologis Jud Intan itu sendiri tentu terguncangnya psikologis Jud Intan itu pun juga beralasan mengingat fakta yang terkuak tidak hanya sekali mendapatkan perlakuan KDRT saja namun selama lima tahun menikah Jud Intan pun sudah lebih dari lima kali menerima perilaku kasar atau KDRT dari seorang armor toreador suaminya itu sudah lebih dari lima kali dari tahun berapa 2000 ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan dioasi langsung oleh Kementerian BPA bahwa persahakan telah melancar lebih dari lima kali dari semenjak dia menikah bisa jadi lebih dari lima kali dari hasil bisuk yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit Jiminov bahwa ada ruka cakar di buku lalu ada menjolat di kepala keadaannya sangat trauma saya akan berjuang untuk membuat tak bergerak kasus permasalahan ini dan saya akan mengganteng juga KPAI sekarang sudah ada Kementerian BPA dan Kementerian BPMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu maka beliau-beliau lah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak dan melihat trauma yang cukup berat yang dialami oleh Cud Intan Nabila pihak kepolisian pun hingga kini masih mendalami kasus KDRT ini namun masih menunda penyelidikan mengingat kondisi psikologi korban yaitu Cud Intan Nabila yang belum stabil hingga pihak kepolisian pun akan melanjutkan jalannya penyelidikan selanjutnya usai psikologis korban sedikit membaik ada juga dalam kesempatan tersebut pihak Pores Bogor pun juga mengungkap motif dari KDRT yang terakhir kali dilakukan oleh Armor dimana terlihat dalam video yang kini viral di sosial media terkuat fakta mengejutkan jika Armor tega menganiaya sang istri lantaran ia kepergok menyaksikan film dewasa di ponsel miliknya sehingga pemeriksaan kami untikan sementara melihat faktor psikologi ibu dan anak kecil serta dua anak yang selalu menangis di rumah mencari keberadaan ibunya bahwa motifnya saya sampaikan mohon maaf hasil pemeriksaan dari persangka mohon maaf saya sampaikan bahwa si persangka ketahuan menonton video hasil pemeriksaan namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban karena kemarin faktor psikologinya masih trauma kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan dari korban dengan perbuatan buruknya kepada Jud Intan Nabila lantas armor pun dikenakan pasal berlapis dari kasus KDRT seperti pasal pertama adalah terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 10 tahun penjara ada juga pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga kemudian armor juga akan dikenakan pasal penganiayaan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara apakah tetanggamu atau orang tuaku tahu bahwa kamu setiap ikut melakukan penganiayaan terhadap istrimu atau kamu dan kami telah melakukan penahanan berhadap saudara ATG ini dengan pasal berlapis satu adalah pasal kekerasan fisik dalam rumah tangga KDRT pasal 44 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2004 dengan kecaman 10 tahun penjara kami juga memasukkan pasal kekerasan terhadap anak seperti yang kita lihat di video tersebut yaitu pasal 80 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tetang rumah atas undang-undang 23 tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan ditambah 1 per 3 kemudian kami juga menambahkan pasal penganiayaan pasal 351 KWB dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara lantas seperti apa pula pamancut Intan Nabila Hanafi Hassan pada saat pertama kali berita KDRT yang dilakukan Armor Toreador mencuat ke sosial media dan mengungkapkan kegeramannya pada saat mendampingi Intan untuk melapor pada Pores Bogor beberapa waktu lalu seperti apa juga rasa kecewa meliputi pamancut Intan Nabila lantaran selama ini Cut Intan diperlakukan kasar oleh Armor Teruntuk Subscribers Intans Investigasi Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini Hingga kini Intans Investigasi telah berusia 5 tahun Saksikan terus Intans Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan komen Terima kasih Selamat untuk Intans Investigasi kami sudah mencapai 3 juta subscriber di YouTube sukses selamat dan all the best Intro Sungguh miris memang kekerasan yang dilakukan oleh Armor Toreador kepada istrinya Chud Intan Nabila yang dikenal sebagai selebgram dan juga mantan atlet anggar asal Aceh tersebut. Sebagai pihak keluarga dan juga paman dari Chud Intan, Hanafi Hasan yang beberapa waktu lalu terlihat mendampingi Chud Intan melapor ke Pores Bogor juga mengungkapkan kegeramannya kepada Armor usai melihat pertama kali berita KDRT itu mencuat di media sosial. Bahkan rasa kecewa juga meliputi paman Chud Intan Nabila lantaran selama ini ia tidak pernah menyangka ternyata Chud Intan diperlakukan kasar seperti itu oleh Armor suaminya. Dari Kedoran P Peynion Dari Kedoran Empat Kedoran Ebut Dari Kedoran Dari Kedoran Sampai siapa kak? Ntar ya Jangan jalan lagi Semoga siapa kak? Ada yang mau masuk baik Bapak? Iya, iya, iya Karena ini juga trauma ya Kaget gak sih om dengan perlakuan seperti itu? Kaget lah, kalian aja kok punya anak gimana? Kaget kan? Ya, dari kasus KDRT ini Memang tak hanya Cut Intan Nabila saja yang menjadi korban dari Armor Namun anak mereka pun juga turut menjadi korban Hal ini beralasan Mengingat kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Armor Berada tepat di depan anaknya yang masih bayi berusia satu minggu Hingga dalam rekaman CCTV yang kini viral itu Armor pun tidak hanya melakukan kekerasan kepada istrinya Ia pun bahkan terlihat menendang sang anak Walaupun hal itu diketahui sengaja atau tidak Namun melihat hal itu Paman Cut Intan Nabila pun memilih Untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian Paman Cut Intan Nabila Ya, pokoknya gimana cara hukum lah Nanti kita kesempat hukumnya jalan Ya, kalau cucu sekarang dimana om? Ya, cucu om Cucu ada Di rumah Di rumah Itu cucu yang dibawa tadi kan? Om, tapi ya saat-saat-saat itu sosoknya seperti apa sih om si pelaku om? Kita lihat anaknya baik, kita lihat ya Ya, karena Tapi gak tahu Seberapa kenal om dengan pelaku om? Mungkin sempat ngobrol atau bagaimana? Ya, ngobrol lah mana namanya juga mantu kan Lalu, seperti apa pula? Lantaran selama 5 tahun menjalani rumah tangga yang cukup berat dengan armor Hingga dalam sepanjang pernikahannya Ia pun kerap mendapatkan perlakuan buruk KDRT dari sang suami Dan bahkan mengancam nyawa dirinya serta anak-anaknya Cut Intan Nabila menyatakan Bahwa ia tidak akan mencabut laporannya ke polisi terkait kasus KDRT Teruntuk subscribers Intense Investigasi Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun Saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Terima kasih Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali, 3 juta Ya, pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa menghajirkan sesuatu yang memang Baik untuk diperlihatkan Terima kasih Di tengah kasus KDRT yang kini tengah menjadi sorotan publik Cut Intan Nabila memang akhirnya muncul ke publik Dan buka suara prihal KDRT yang dialaminya Ya, dalam kesempatan kemarin saat dijumpai pers Cut Intan Nabila memang tampak baik-baik saja Layaknya seseorang yang tidak mengalami kasus KDRT yang cukup berat Namun rupanya Cut Intan pun harus menahan rasa sakit yang begitu dalam Bekas KDRT dari suaminya itu Dimana tak hanya psikis Namun juga luka di badan seperti memar pun masih membekas Hingga ia pun harus bolak-balik ke rumah sakit Untuk jalani perawatan sekaligus visum lanjutan Tentu akan hal ini Cut Intan pun mengaku trauma begitu berat Hingga ia pun memohon untuk memberi dukungan penuh dalam menghadapi kasus KDRT ini Dan mengenai ramainya pemberitaan yang kabarnya Cut Intan Nabila mencabut laporan kasus KDRT ini pun Cut Intan juga menegaskan Bahwa dari hati yang paling dalam Tidak ada sedikitpun niatan untuk mencabut laporan polisi Hingga ia pun tidak akan mundur Untuk mencari keadilan Dan terus maju lanjutkan proses hukum untuk suaminya Waktu hari pertama kejadian itu memang sudah ke rumah sakit untuk melakukan visum Dan ada perawatan juga Kalau besok kita ke rumah sakit lagi ya Karena masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan itu masih banyak Pokoknya mohon doanya terus ya teman-teman Semoga cepat sehat juga Sebenarnya kondisi Intan sekarang mungkin kelihatan baik-baik aja Karena emang udah biasa kayak gini Jadi mohon bantuan terus Karena jujur aja di dalam hati paling dalam itu masih banyak banget trauma Dan ingatan-ingatan tentang kejadian-kejadian Tentang kejadian-kejadian Bukan hanya kejadian kemarin tapi banyak kejadian-kejadian yang lain Terkait pencabutan bunggatan itu tidak ada sama sekali Saya sebagai korban selama lima tahun ini sudah cukup banyak dengita Dan hidup seperti neraka ibaratnya Jadi udah gak akan mundur untuk dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan Dan meminta keadilan seadil-adilnya Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan luar sana Yang mengalami hal seperti Intan Yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga Harus pick up Dan gak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai usia lima tahun Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!